Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Sukamiskin Bandung memiliki Sarana Asimilasi dan Edukasi atau SAE untuk warga binaan. Program tersebut untuk mendekatkan warga binaan dengan masyarakat jelang akhir masa tahanan. Berbagai produk aneka kerajinan, olahan kuliner, hingga budidaya tanaman produktif dijual untuk umum. Sarana Asimilasi dan Edukasi atau SAE diresmikan Rabu Siang di lapas perempuan kelas 2A Sukamiskin, Kota Bandung. SAE merupakan program sosial dari Kemenkumham yang tujuannya untuk mendekatkan warga binaan dengan masyarakat sebelum mereka menghirup udara bebas nanti. Selama ini para warga binaan di lapas ini mendapatkan pendidikan keterampilan sesuai dengan minat mereka. Namun hasil karyanya tidak dikenal oleh masyarakat. Dan kini dengan adanya Sarana Asimilasi dan Edukasi, hasil karya mereka dapat dipajang dan dijual ke masyarakat umum. Sarana Asimilasi dan Edukasi ini masih berlokasi di lingkungan lapas. Di tempat ini dijual berbagai tanaman dari mulai tanaman hias hingga tanaman produktif seperti buah. Lalu ada aneka kerajinan tangan mulai lukisan sampai aksesoris. Serta ada juga aneka kuliner dari makanan berat hingga cemilan. Dan pemerintah kota Bandung sangat mengapresiasi dengan adanya program ini. Alhamdulillah ternyata hari ini kita bisa menyaksikan bahwa proses asimilasi dan pembinaan yang dilakukan di lapas perempuan pas dua kota Bandung ini ternyata baik. Kita lihat sekarang hasil-hasilnya juga nilai seninya, nilai ekonomi juga luar biasa. Nah insya Allah nanti pemerintah kota bisa bekerjasama untuk terus memasarkan atau tadi saya lesenkan produk-produk hasil binaan. Sarana asimilasi dan edukasi ini untuk mempersiapkan para warga binaan jika mereka bebas nanti karena telah memiliki bekal keterampilan sebelum kembali ke masyarakat. Ini adalah upaya mendekatkan diri warga binaan yang ada di dalam dengan lingkungan masyarakatnya, lingkungan keluarganya, semua yang berhubungan dengan lembaga pemasarakatan agar bisa lebih membawarkan diri. Karena memang tujuan kita agar mereka setelah bebas nantinya bisa bekerja, bisa produktif dan bisa berinteraksi sehat, tidak melanggar hukum lagi dan mereka menjadi orang sukses dalam rangka kebutuhan keluarga dan lingkungan sosialnya. Diharapkan produk hasil karya warga binaan perempuan ini dapat terus berkembang tidak hanya dinikmati oleh masyarakat umum namun bisa bersaing dengan produk lainnya. Tony Oktora, Bandung Terima kasih.